Memelihara perkutut bisa mendatangkan astral di rumah. Gimana tuh, A? Ada sosok yang melesat lewat. Itu saya lihat satu sosok, sosoknya perempuan tua, nenek-nenek. Apa ini yang mainin pintu ini? Selamat datang kembali di dunia tapal batas. Dimanapun kalian berada, semoga sekarang kalian dalam kondisi sehat ya. Karena sekarang tim MTB lagi banyak yang sakit nih. Termasuk, areni sama gue ini lagi pada bindeng, sobat. Jadi mohon maaf, kita bukannya lagi di-dubbing. Emang suaranya lagi, emang gini ya? Gitu, mohon maaf ya, sobat ya. Nah ini sekarang kita akan mereact video-video yang udah kalian take ke sosmed kita di IG dan TikTok. TikTok. Epek bindeng, gak? Terima kasih telah menonton! Gimana tuh, A? Ada sosok yang melesat lewat. Pernahkah A-A dilewati oleh makhluk yang punten tapi langsung lewat? Gimana tuh, A? Sebetulnya saya lebih fokus ke kucingnya sih. Oke, di awal sempet gue juga, hah maksudnya ini? Gue kira kita lagi di-prank. Iya. Gimana tuh? Jadi barusan itu salah satu fenomena yang jarang terjadi sebetulnya, sobat ya. Yang jarang terjadi. Nah ini salah satu bentuk dari penampakan secara solid. Dan itu jarang banget terjadi pada saat matahari masih terang. Iya, siang loh ini. Saya sih gak tau pasti itu jam berapa kejadiannya yang jelas. Fenomena seperti ini memang langka. Jadi ini konfirm asli, A? Yes. Makhluknya apa tuh, A? Itu pocong. Hah? Masa sih pocong? Iya. Coba kita lihat sekali lagi, sobat ya. Gak putih loh itu, A. Kayak agak ada coklatnya, merahnya, gitu. Itu karena noda. Noda dari tanah. Jadi kotor, lusuh. Oh berarti bukan kayak yang di film-film ya? Kalau pocong itu kan yang di film kan ini ya. Loncat. Bukan, maksudnya putih, bersih. Ya mungkin karena habis di laundry. Kalau yang di film. Kalau yang asli gitu ya, A? Iya, kebanyakan memang mereka tuh kainnya sendiri tuh kebanyakan kotor. Kusam, lusuh. Macem-macem sih, karena lusuh karena tanah. Atau lusuh karena bercak darah. Kalau yang tadi karena? Karena tanah. Tanah? Itu dia, gitu kan gak, A? Itu A kalau ketemu pocong emang begitu juga jalannya, A? Pocong tuh memang rata-rata yang saya tahu tuh memang gak loncat-loncat. Gitu aja, ser. Selai aja gitu, ser. Kayak orang lagi pakai skuter ya? Iya. Cepat lagi ya? Cepat. Di video ini ke-detek gak sama A? Kenapa dia tuh muncul di siang bolong gitu? Dan faktor apa sih yang bisa menyebabkan kok bisa mereka mewujudkan yang solid itu di siang bolong? Yang jelas kejadian barusan itu terjadi karena faktor ketidaksengajaan. Si astral ini gak tahu atau gak ngeh kalau dia tuh lagi direkam walaupun secara tidak sengaja juga. Ya, saya lihat sih memang dia itu masuk ke salah satu pohon yang ada di depan. Oh, ngincer pohon. Iya. Si pohon ini besar kemungkinannya adalah salah satu tempat tinggalnya dia juga. Waduh. Nah, mungkin buat si kakak yang punya video ini ya, yang mereka mana tahu lagi nonton nih, di apakah TTB boleh tuh di-share. Jangan-jangan di situ di area tempat tinggal sering terjadi nih. Iya. Ada penampakan pocong atau hal-hal mistis terkait satu pohon ya, yang mungkin ditinggalin sama pohon itu. Boleh ya komen ya sobat ya? Kita lanjut ya. Ini kayaknya di, apa nih, jalur pintu busway atau di kereta atau di gimana tuh, gak tahu nih. Pokoknya kayaknya di kota lah kalau inilah. Gimana tuh A, apa ini yang mainin pintu ini? Di video yang ini, sobat, lagi-lagi saya ngeliat bentuk dari eksistensi entitas atau astral. Ada satu entitas yang punya power cukup kuat, menggerakkan benda, dan ini adalah salah satu contohnya. Sosok ini sendiri yang saya lihat, ini perempuan, memakai setelan warna hitam-hitam, serba hitam. Kunti hitam, A. Iya. Ini dia, kenapa tuh A? Dari data yang saya dapat sih memang dia gak menetap di situ. Gak selamanya ada di situ. Hanya beberapa momen aja dia ada di situ gitu loh. Nah terus dia tuh mencoba memberitahu bahwa ini tuh termasuk dalam wilayah kekuasaan saya. Gua tuh sering juga loh transit di sini gitu ya. Iya. Macem-macem ya. Ini ada lucu-lucu nih, mainin A gitu kali ya. Oke, buat sobat mungkin yang punya pengalaman lagi di halte atau stasiun, ngeliat yang kayak gini-gini juga boleh ya komentar di bawah sharing sama kita. Karena kalau yang di tempat-tempat umum kayak gini kan yang rame di jam-jam kerja, terus sepi sisanya, biasanya kan rawan ya ayah. Iya. Kayak gitu ya. Kita lanjut sobat ya. Ngeliatin rumah yang di salah satu ruangannya ngedip-ngediplah lampunya gitu. Gimana menurut A, apakah memang ada makhluk asra di situ atau memang jangan-jangan si mba-mba ini juga memang lagi nunggu teknisi listrik aja sebetulnya. Cuman iseng aja di kamera gitu. Gimana menurut A? Oke. Yang pertama yang jadi perhatian adalah bentuk bangunan. Bentuk bangunan? Bentuk rumah. Sangat vintage. Iya bener. Atau konsep-konsep rumah zaman dulu. Sama seperti base camp kita lah. Ya kurang lebihnya. Yang jadi perhatian juga masalah lampu tadi ya setelah saya lihat terjadi bukan karena astral. Oh bukan karena astral? Bukan karena astral. Ya bisa terjadi karena teknis. Tapi. Oke. Oke. Di depan pintu di sebelah kiri itu saya lihat satu sosok dan saya yakin itu sosoknya positif. Sosoknya perempuan, tua, nenek, nenek, memakai kebaya, memakai kain jari. Apakah beliau yang pernah tinggal di situ sebelumnya? Besar kemungkinan iya. Masuk ke dalam kategori leluhur. Leluhur ya? Leluhur. Soalnya banyak juga, kadang sobat yang pada komenda nanya. Di rumahku tuh begini-begini ini kenapa ya, A? Hashtag TTB. Jadi kalian silahkan ya. Gabung member. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kalau bukan, apa? Di videonya begitu. Buruk perkutut berubah jadi ular. Gak ada keterusannya. Gak ada yang pantun. Jadi gimana tuh? Tuh, kayaknya jadi kayak pantun ngomongnya. Gimana tuh, A? Memungkinkan gak, A? Dalam dunia metafisik, Seekor burung berubah jadi ular. Tapi udah nyata nih. Ada gak yang seperti itu? Oke. Burung perkutut yang saya tahu, Burung perkutut ini sebetulnya termasuk dalam kategori burung yang mewah dulunya. Oke. Ya. Perkutut sendiri dianggap sebagai burung peliharaan raja pada masanya dulu. Nah, ada juga sebagian orang yang berpendapat atau meyakini bahwa perkutut ini memelihara perkutut bisa mendatangkan astral di rumah. Ada juga yang berpendapat memelihara perkutut itu pun sebagai benteng atau alarm ketika ada astral yang akan mendekat. Oh. Jadi ada sisi baik, ada sisi tidaknya. Silahkan nanti sobat berasumsi sendiri. Nah, balik ke video. Mungkin gak perkutut ini bisa berubah bentuk menjadi hewan lain. Contoh ular. Itu bisa terjadi. No. Bisa terjadi. Bisa. Karena burung perkutut sendiri memang punya sisi metafisik yang kuat. Apalagi di situ berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya zolim atau tidak baik di dalam rumah. Misal, ada kejadian yang tidak mengenakan di rumah berkaitan dengan metafisik. Si perkutut ini akan menjadi media. Akan menjadi sensor awal. Di situ. Jadi jawabannya adalah apakah bisa terjadi? Iya, bisa. Nah, kalau yang di video tadi menurut A.A. gimana tuh? Emang dari perkutut jadi ular beneran atau gimana? Setelah saya cek, iya. Beneran? Beneran sobat? Ini langka banget nih. Iya. Dari yang kedetek sama A.A.A. Kenapa nih terjadi burung yang perkutut ini yang dimiliki oleh seseorang ini jadi ular? Kenapa dia A? Ada menangkap apa dia A? Itu tadi karena apa? Situasi di dalam rumah yang menyebabkan si burung ini berubah bentuk. Ini bisa terjadi karena tadi yang sudah saya bilang, ada satu kezoliman di dalam rumah. Si perkutut ini bisa menjadi sensor. Bisa menjadi pertanda awal. Bahwa keadaan rumah mungkin gak baik-baik aja sebetulnya. Lagi ada sesuatu. Iya. Nah, kalau udah jadi ular gitu A, dia balik lagi jadi perkutut atau jadi ular terus? Jadi ular terus. Oh, gak akan jadi burung lagi? Gak akan. Yang saya tahu ya, gak akan. Terus kalau udah jadi ular gitu gimana dong A? Sebagai pemilik harus ngapain? Maksudnya dengan si ulernya itu? Dipelihara atau dilepasi atau gimana? Segera keluarkan ular tersebut dari dalam rumah. Mau dijual, mau dilepaskan ke alam liar, silahkan. Yang penting jangan terus ditaruh di rumah gitu. Iya. Nah, seperti itu Sobat ya. Mudah-mudahan bisa menjadi jawaban untuk kalian dan ternyata benar ya yang kayak gini tuh bisa terjadi. Bisa terjadi. Kejadian langkah nih yang punya video nih boleh dong kalau misalnya nonton, komen gitu prosesnya seperti apa. Karena kalau saya sih gak pernah ya lihat burung berubah jadi ular. Ya memang, secara logika itu kan bisa terjadi kalau sangkar burungnya itu terbuat dari kayu. Ya, itu bisa terjadi. Atau mungkin si jeruji kandangnya itu longgar. Longgar. Itu bisa terjadi secara lahiri ya. Tapi yang saya dapat dari hasil tracing tadi ya itu. Emang kejadian metafisik ya? Emang terjadi karena hal metafisik. Nah Sobat ya, walaupun zaman semakin modern, semakin canggih seperti sekarang ya. Tapi hal-hal klinik semacam ini justru makin kental dan makin nampak. Makin menampakkan diri ya. Kayak kunti sama pocong tadi kan yang tadi pocong lu siang-siang lewat punten lor. Mau pulang lor, abis itu gem, kesiangan.